Kita sudah bergabung dengan pakar keamanan siber dari Vaksin.com, yaitu Mas Alpon Tanujaya. Selamat pagi, eh selamat sore Mas Alpon. Sorry, sorry jelas nggak? Suaranya jelas mas, cuma agak kurang gede dikit mas. Coba saya naikin volume di handphone ya. Mas Alpon coba cek lagi, udah, udah aman. Oke, udah, udah jelas. Oke, ya. Mas Alpon ini menarik nih ya, soal serangan ransomware nih ya. Sebelum kita ngobrolin soal bagaimana ada pusat data pemerintah bisa dibobol oleh ransomware ini, boleh ceritain sedikit nggak sih ransomware itu apa dan gimana sih olah kerjanya ransomware sehingga bisa membobol data pemerintah? Ransomware itu sesuai dengan katanya kan, software ransom. Ransom and software. Jadi, software yang dibuat bertujuan untuk melakukan aktivitas ransom. Ransom itu menyandra data. Jadi, bagaimana cara dia menyandranya? Jadi, dia masuk ke sistemnya, lalu dia membuat satu pasang kunci. Itu, itu, kunci-kunci rahasia ransomware di situ. Dia membuat satu pasang kunci, kunci privat dan kunci publik. Jadi, satu pasang kunci itu, apapun file yang dikunci dengan, di-encrypt dengan menggunakan kunci publik, itu nggak akan ada yang bisa buka di dunia ini kecuali dengan kunci privat yang dibuat tadi gitu loh. Di dunia ini nggak ada yang bisa. Jadi, setiap orang bisa melakukan itu. Nah, dia membuat kunci itu sedemikian rupa. Dia simpan yang kunci privatnya, kunci publiknya dipakai untuk meng-encrypt semua data. Jadi, mengunci semua data. Nah, jadi data kita ada di komentar kita, tapi karena dikunci dengan kunci publiknya dia, cuma dia yang bisa buka. Nah, maka dia minta tebusan. Kira-kira seperti itu tekniknya. Oke, baik-baik-baik. Ini menarik juga nih, Mas Alpon, soalnya banyak dikaitkan nih, karena sebelumnya kan Kominfo lagi rame nih, soal memberantah situs-situs judi online. Ini banyak kaitannya, saya sempat nonton di salah satu podcast, judi bilang, wah ini balasan dari mafia-mafia judi nih, akhirnya disusupilah pusat data nasional ini. Masuk akal nggak ya, kalau dibilang begitu? Kita perlu, perlu ini sih, perlu buktikan, tapi ya kalau logikanya ada. Logikanya ada. Jadi, tetapi tanpa bukti kita nggak bisa bicara. Jadi, logikanya memang, apa yang aktif dilakukan oleh Kominfo saat ini, ya memberantas judi online gitu loh. Dan bandar judi online ini kan, dengan makin aktifnya Kominfo melakukan pemberatasan ini, mereka terganggu, mungkin mereka berusaha mengalihkan perhatian atau ngasih tahu, show of force, lu ganggu gue, gue bisa ganggu lu nih. Ya, ya, ya. Itu yang diperkirakan, tapi untuk mengatakan lebih jauh itu, harus ada buktinya, kita nggak bisa main tuduh aja. Ketikannya perlu ada pembuktian ya, Pak Kapok ya? Ya, betul, betul. Oke, oke, oke. Nah, ini kan pembobolannya kalau saya baca ya, dimulai pada hari Kamis gitu ya. Mulai terganggu nih, banyak data-data yang mulai terganggu itu hari Kamis. Salah satunya imigrasi juga sempat terganggu untuk hari Kamis, kalau nggak salah satu harian sempat terganggu. Nah, sampai saat ini katanya pemerintah masih terus berupaya untuk memperbaiki data-data yang dibobol. Nah, berarti kalau dihitung dari tanggal 20, sekarang kan sudah 5 hari ya, sudah cukup lama gitu. Apakah memang butuh waktu lama ini untuk memulihkan data dari serangan ransomware? Kita tidak tahu persisnya apa yang terjadi di dapurnya PDN. Apakah mereka sedang melakukan restore, backup, atau melakukan align-nya. Tapi, seharusnya kalau memang ada backup-nya, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bisa di-recover ya, harusnya dalam 1-2 hari ya. Jadi, ya, pasti ada alasan lain. Saya yakin kalau memang bisa, kominfo dan PDN nggak mungkin tidak melakukan restore-nya. Apakah misalnya backup-nya juga berhasil di-encrypt juga, itu kemungkinan yang pertama. Jadi, dia lakukan backup, tapi sayangnya backup-nya dilakukan di lokasi yang sama atau segmen yang sama dengan PDN ini. Sehingga ketika dikirimkan perintah untuk encrypt-nya, kena juga backup-nya yang satu. Yang kedua, kemungkinannya apakah aplikasinya ada komponen kritikal dari aplikasi imigrasi ini yang berhasil di-encrypt. Sehingga komponen kritikal ini nggak ada gantinya gitu loh. Sehingga mau nggak mau, walaupun ada data lainnya, dia nggak bisa jalan. Jadi, itu yang kita bisa lihat probabilitasnya. Tapi, kalau untuk hitungannya 5 hari, tergolong cukup lama ya? Ya, itu lama. Jadi, kita lihat dari sisi data PDN itu 5 hari. Tetapi, yang saya cukup apresiasi, layanan imigrasi hari pertama, hari kedua cukup terganggu. Tetapi, dengan cepat mereka recover dan melakukan antisipasi. Itu yang lebih penting. Jadi, ibaratnya kita di dapur, misalnya, tahu-tahu nasi habis. Terus, minyak habis atau apa? Karena ada membuludaknya permintaan. Kita jangan meratapi, memasak nasi, nggak mungkin kan? Yaudah, ke sebelah, cari kreativitas, beli nasi dari warung sebelah, dari restoran sebelah. Beli minyak dari mana, ambil dari rumah atau apa. Yang penting, pokoknya, pengunjung restorannya nggak boleh tahu. Mereka tahunya beres gitu loh. Nah, kira-kira itu yang dilakukan imigrasi, yang kita apresiasi. Bahwa, walaupun di belakangnya berdarah-darah, mereka mesti lembur. Tadinya bisa liburan, harus masuk, jagain ini. Ini, ya, tapi ini ada hambatan satu-dua hari, tapi sesudah itu cukup smooth. Dan sekarang mereka kan jalan dengan data backup ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, ini kan kalau kita lihat penelitiannya, ini kan sudah beberapa kali ya terjadi ya. Pembobolan data pemerintah ini ya. Kalau nggak salah, di tahun lalu atau dua tahun lalu, mungkin kita dulu sempat ramai, sempat kira juga ada hacker di Orca gitu ya. Yang dia bilang, punya 100 juta data KPU dan data pribadi toko-toko politik gitu ya. Nah, ini kan kejadian yang berulang gitu. Ini pertanyaannya, seberapa sulit sih langkah mitigasi ransomware untuk mencegah kejadian ini agar tidak berulang gitu dari sisi pemerintahnya? Apa yang harus dilakukan gitu, Mas? Kalau mencegah ransomware, tidak ada jaminan. Sulit. Jadi, jangankan Indonesia, Amerika, terus ada perusahaan-perusahaan Fortune 500 yang duitnya juga nggak kalah banyak, mereka belanja sekuriti juga nggak kalah banyak, tapi tetap aja mereka jebor. Jadi, kalau untuk mencegah kejadian dari ransomware, lakukan mitigasi sebaik mungkin, lalu patch semua software-nya sesempurna mungkin, tetapi selalu ada kemungkinan kita kena. Jadi, ada zero-dive vulnerability atau ada teknik baru yang kita tidak ketahui, ada kemungkinan kita kena, maka kita selalu harus ada plan B dan plan C. Jadi, datanya harus di-backup, backup-nya terpisah, kalau bisa cloud-nya terpisah, kemudian ada saran saya, belajar dari pengalaman ini, mungkin institusi yang menggunakan PDN ini, masing-masing lembaga itu memiliki backup internal. Apakah backup-nya harian atau mingguan atau apa, silakan lakukan itu secara disiplin, sehingga suatu saat jika terjadi kedaruratan, nah Anda bisa seperti imigrasi yang bisa cepat gitu loh. Jadi, bisa ada recovery-nya. Kita belajar lah, kita selalu belajar dari pengalaman. Iya, oke, oke. Nah, ini kalau dari pengalamannya Mas Ampong, misalnya mereka-menggara ini kan kalau sekarang, dia minta tebusan sejumlah angka gitu ya. Kalau misalkan dibayarkan tebusannya, apakah ada jaminan data-data yang mereka sandrain dalam tanda kutip akan kembali seperti sedia kalah, maksudnya tidak diambil juga sama mereka gitu? Oke. Oke. Dari pengalaman saya pribadi, selama ini ada yang namanya, kehormatan diantara para pencuri gitu. Jadi, umumnya, ransomware ini, mereka tuh nggak ada gunanya juga pegangin private key kunci yang bisa buka data kita. Karena dia nggak ada gunanya, data kita juga nggak ada gunanya buat dia, tapi berguna untuk kita. Dan kalau mereka misalnya dapat terima uang, lalu mereka nggak kasih kuncinya, dan hal itu tersebar terbukti, logbit nih udah terima duit nih, nggak ngasih kuncinya gitu ya. Saya nggak bilang kita bayar ya, saya nggak sarankan, cuman saya dari pengalaman ya, saya nggak sarankan untuk bayar. Lalu dibilang logbit udah dikasih duit, udah dibayar, gue kirim ke bitcoinnya, dia nggak kirim kuncinya. Nah, hancur nama logbit itu, logbit itu bisa dikeroyok sama semua pembuat lain-lain lain, karena membuat orang nggak percaya sama kredibilitasnya maling. Maling aja butuh kredibilitas. Ya kan? Nah, jadi, contohnya seperti itu. Jadi, mereka, jadi kita juga mesti pintar. Jadi, misalnya, kita dienkripsi, kita pengen tahu dong, lu bener nggak punya kuncinya. Kan kita punya file kita yang dienkripkan, kirim dulu filenya satu. Dia kan bilang, file nggak boleh lebih dari 200 kilo, yaudah nggak apa-apa. File yang udah dienkripsi, kirim ke dia, lu coba kirim balik. Bisa dienkripsi nggak? Kalau dia kirim balik, bisa dienkripsi. Artinya dia punya kuncinya. Dia punya privatinya. Artinya memang dia punya. Dan rasanya dia nggak ada gunanya juga. Dia dapat uang kita, dia mau itu lagi, dia rasanya sih nggak. Tapi tetap saya tidak sarankan Anda untuk membayar ransomware, karena ini akan memicu, ini mereka melakukan hal yang sama, memberikan pesan yang salah. Betul, betul, betul. Nah, kalau misalkan sekarang, kejadiannya sebaliknya, mas Afon. Kita tidak mau bayar nih. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan data-data kita yang ditandar sama mereka? Oke. Walaupun kita bayar atau tidak bayar, tidak ada jaminan bahwa datanya nggak dieksploit. Karena kita nggak tahu dia copy, dia simpen apa nggak. Atau dia, dia baik, dia nggak ngapa-ngapain. Kalau itu temannya nyimpen atau apa, kita nggak tahu. Jadi nggak ada jaminan bahwa data itu pasti akan aman dan tidak dieksploitasi, tidak ada jaminan. Apalagi datanya jatuh ke tangannya orang yang menjuarai semer. Ibaratnya ada gadis perawan masuk ke sarang penyamun. Kita nggak tahu gadis perawan itu diapain aja, tapi udah tahu itu sarang penyamun. Nah, kira-kira itu data kita seperti itu posisinya. Jadi, ya, nggak ada jaminan. Ada unremantive, tapi ya, nggak ada jaminan. Jadi, mungkin bisa balik data kita, tapi kalau data yang udah di-download itu, tidak ada jaminan bahwa itu bisa balik atau nggak. Ya. Berarti sebenarnya apa sih ini was-was yang jadi sasarannya biasanya kan disasar pihak-pihak tertentu gitu oleh ransomware ini. Nah, mereka ini memang ada punya target tertentu nggak sih? Misalkan, oh, pemerintahan si ini kayaknya cyber security-nya agak lemah nih, kita senang terus nih. Atau memang random aja nih? Yang mana yang paling gampang ditembus, mereka tembus gitu. Pertama, random dulu, pertama. Jadi, cara kerjanya mereka, mereka akan ngecam. Misalnya dia dapat nih, wah ada celah keamanan baru nih, mungkin belum banyak orang tahu nih ya, belum di patch ya, dia akan scan seluruh internet, terus dia akan dapat yang podnya terbuka, yang pakai aplikasi ini, pakai aplikasi WVMware, lalu podnya terbuka, terus apa, ini, 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 lalu dia akan coba untuk masuk. Itu, itu cara pertama. Jadi, dia akan dapetin calon korbannya dulu, habis itu, dia coba, yang dapat itu, lalu dia lihat latar belakangnya siapa, kalau berhasil masuk, lalu dia masuk. Itu cara pertama. Yang kedua, dia tentunya, kalau logbit dan kawan-kawan yang akan menyasar perusahaan besar ini, mereka umumnya menyasar high profile company, yang duitnya banyak, dia tahu laporan keuangan kamu berapa, keuntungan kamu berapa, karena kita kan, itu perusahaan GoPublic kan diumumin kan, laporan keuangannya. Mereka lihat dari situ. Betul. Betul, betul. Betul. Jadi, tiap kali mereka melakukan itu, mereka sudah punya datanya, dan kalau kamu mau bayar, dia mulai. Nih, data lo ada di sini, dia kasih tahu perusahaan ini, berapa karyawannya, offsetnya per tahun berapa. Dia bayar segini aja, enggak mau gitu loh. Mereka akan lakukan hal itu. Oke, baik-baik. Mas Alfon, mungkin terakhir ya, pertanyaan saya nih. Ini, saya mau minta bali pendapat Mas Alfon, soal pengamatan Mas Alfon sejauh ini ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah nih, untuk mengatasi serangan cyber gitu. Ini sejauh mana sudah bagus kah, atau masih perlu diperbaiki? Mana kira-kira yang harus diperbaiki, kalau ada yang perlu diperbaiki? Kalau saya lihat, saya sebenarnya cukup, cukup apresiasi lah, dari sisi judi online ini, walaupun awalnya kan tertati-tati, kita ngeblok iklannya, lalu dia pindah platform segala macam, lalu kita sarankan untuk pakai Satgas, ini lakukan Satgas, ada perdekatan politis yang baik, dari, dari Menko Info, sehingga ada didukung oleh polisi, oleh OJK, oleh PPATK, sehingga bisa untuk mencegah, menekan judi online ini, sedemikian rupa, sehingga sampai hari ini, ditengarai serangan dari, dari, dari judi online ini, yang, yang, yang merupakan serangan balik gitu lah, kita, kita cukup, cukup apresiasi. Lalu, bagaimana sejauh ini, untuk mengamankan ini, memang ini salah satu masalah, yang gak, gak mudah, di, 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 dicapai dalam waktu dekat, jadi, ya kita belajar dengan bedara-dara, data kita sudah kemana-mana, data penduduk Indonesia, nomor telepon, data penduduk, data KTP, data KK-nya semua, udah, udah, udah terbuka semua, terbuka lebar, jadi, ya itu menjadi pelajaran berharga, dan mahal untuk kita, dan, ya kita harapkan sih, ini, kita, bisa, lebih baik lah, Indonesia juga, kenapa jadi sasaran, karena kita, negara nomor 4, dan nomor 5, terbesar, pengaksesin terkenanya, di dunia gitu loh, jadi, memang wajar juga, kalau, insidennya besar, dan sasarannya besar, kira-kira seperti itu. Oke, baik, baik, terima kasih banyak, maaf, maaf, tanun jaya, atas analisis-analisisnya, menarik sekali nih, obrolan kita, mungkin, next time, kalau ada, mudah-mudahan, udah terjadi lagi ya, mudah-mudahan, pemerintah bisa, mem, menyiapkan dengan baik ya, pagar-pagar, yang tidak bisa ditembus, oleh ransomware ini, terima kasih banyak, mas Alfon, tanun jaya, atas waktunya, takar keamanan, siber vaksin com, terima kasih banyak mas, salam sehat selalu, selamat sore, selamat sore,